Selamat pagi teman-temanku Jadi teman-teman pada pagi hari ini Saya akan coba bahas kembali tentang Nira Aren Berhenti Jadi Nira Aren Berhenti ini Sering sekali menjadi keluhan Bagi teman-teman penyadap Yang masih berhenti Jadi untuk teman-teman ku yang Menginginkan misalnya Nira Melacar Salah-salah ya teman-teman ya Jadi ini kita khususkan untuk Pemula dulu Karena mereka masih up-up belajar Jadi pada video sebelumnya Saya juga sudah membahas tentang Nira Berhenti di saat pemotongan Dan juga Nira Berhenti di saat Membuka matang Jadi disini teman-teman kita akan bahas Tentang Nira yang berhenti Di saat teman-teman sudah belajar Atau sudah mendapatkan Nira Tiba-tiba Nira yang berhenti Oke semua teman-teman ku Sebentar lagi kita akan bahas tentang ini Jadi teman-teman Bagi kamu yang masih baru Tentang baru Yang masih baru-baru menonton video ini Sahabat-sahabat ku Salam kenal dari saya Saya Diri Buka Barat Jadi teman-teman jangan lupa Untuk tekan subscribe-nya Agar kita bisa berbagi disini Bisa saling bertanya jawab Bisa saling bersukar pikiran Dan sesama Patan Niren Sebagai manusia Mungkin kita semua mempunyai kesibukan Ya kan teman-teman Ya begitu juga dengan penyadap aren Bukan saja hanya menyadap kesibukan mereka Tetapi terkadang yang namanya manusia Ada saja kebutuhan aktivitas-aktivitas lainnya Seperti ada pesta misalnya Misalnya tetangga berpesta Terkadang kita membutuhkan waktu untuk mereka Atau mereka membutuhkan waktu kita datang kepada undangan mereka Dan begitu juga terkadang di saat tahun-tahun baru Atau di saat lebaran Nah disini seringkali teman-teman Teman-teman para pemula Mengeluhkan Niranya berhenti Oke kita berikan contoh misalnya Misalnya seperti teman saya Jadi teman saya ini Ingin pergi pulang kampung Di tahun baru ya teman-teman ya Tetapi Penyadapannya masih dalam lanjut penyadapan Mira sudah keluar Jadi Mau tidak mau Dia harus meninggalkan penyadapannya ini Karena menurutnya Pulang kampung ini karena ada kepentingan yang mendadak Dia tinggalkan Sekitar 3 hari lamanya teman-teman Nah setelah pulang dari sana Dia melihat penyadapannya sudah kering kerontang Nah dia bertanya Kenapa ini bang Kenapa terjadi seperti ini Wajar saja teman-teman Jika kita tidak melakukan penyadapan Pagi dan sore Akan sangat-sangat berpengaruh Pada Mira yang mengalir Apalagi sudah 3 hari Tentu saja dia berhenti Nah jadi untuk para pemula Baiknya kita menyadap hari itu Pagi dan sore Jadi jika teman-teman Misalnya ada kegiatan lain Seperti misalnya kita kerja di pabrik Misalnya Tapi kita Sampingannya menyadap aren Boleh saja teman-teman Dalam satu minggu Misalnya teman-teman bisa lakukan penyadapan Penyadapan hanya satu kali Satu hari Memang teman-teman Mira aren yang kita dapatkan Akan sangat berbeda Di waktu kita dua kali memotong Misalnya Waktu kita dua kali memotong Dalam satu pohon itu Keluar misalnya Katakan saja 20 liter Nah di saat kita nanti Hanya sekali memotong Misalnya Hanya sekali memotong Dalam satu harinya Kita akan mendapatkan Setidaknya setengah Atau bisa dikatakan 10 liter Jadi jika teman-teman menemukan ini Jangan terkejut Karena itu adalah Hal yang biasa Jadi jika teman-teman pun Ingin melakukan Sekali pemotongan Dalam satu hari Kalau bisa diselingi Misalnya Empat hari kita potong Cuma sekali Satu hari Kemudian kelima harinya Kita potong dua kali Kemudian Kesokannya baru kita potong lagi Sekali satu hari Kita lakukan Terkadang kita selingi Agar Pohon aren tadi Tidak drop miranya Jadi Bangkar aren Anda Tidak mati Teman-teman Itu bagi teman-teman Yang mempunyai tugas-tugas Misalnya Pekerjaan ada di pabrik Atau Tempat-tempat yang lain Tapi kita masih bisa Menjangkau Menyadap Satu kali Satu hari Bisa teman-teman Bisa Oke jadi Bagi teman-temanku Yang pulang kampung Misalnya Jadi teman-teman Teman-teman bisa lakukan Dengan trik Mengganti Misalnya Teman-teman carikan Penyadap lain Penyadap lain Yang juga mempunyai Pengetahuan Tentang menyadap Nah disitu Teman-teman bisa ganti Tapi untuk sementara Teman-teman Jangan Jangan lakukan ini Sampai lama Misalnya Sampai satu minggu Jikalau teman-teman Lakukan ini Sampai satu minggu Itu tak jarang sekali Terjadi yang namanya Nyirah berhenti Teman-teman Karena Karena Pergantian tangan Akan berbeda Cara Pemotongan Berbeda Cara pengirisan Jadi nantinya Nirahnya akan Semakin surut Semakin surut Semakin surut Dan semakin surut Akhirnya Berhenti Itu yang sering terjadi Para pemula Yang menggantikan dirinya Dengan orang lain Untuk menyadap arennya Kenapa bisa seperti itu bang Nah Ini Menjadi fenomenal ya Fenomenal sekali Jadi menurut saya Baiknya teman-teman Bungkus saja Teman-teman Jangan cara Sebelum teman-teman Pergi Di waktu kita Menyadap Untuk terakhir kalinya Mau pulang kampung Ya kan Nah Teman-teman Ambil yang namanya Tanah Tanah liat Bagi kami Tanah liat Itu Biasanya berada Di dalam sumur Berada di dalam sumur Terus kita ambil Tanah liatnya Yang penting Tanah liat Warna merah Warna hitam Warna apa Yang penting Tanah liat ya Karena tanah liat Tekstur tanahnya padat Iya kan Jika teman-teman Sudah mendapat Tanah liatnya tadi Misalnya Teman-teman Menemukan Tanah liatnya Kering Boleh saja Kita pakai Tanah liat yang kering Boleh saja Kita pakai Tanah liat yang basah Caranya seperti ini Teman-teman Teman-teman Ambil tanah liatnya Kemudian Kita berikan air sedikit Nah Kita jadikan Dia seperti tepung Kita aduk Dengan rata Kita remes-remes Agar tanah liat tadi Bisa lunak Sampai lunak Kita remes-remes Nah Jika sudah Lunak Teman-teman Jadi jangan sampai Banyak airnya Teman-teman Sikit aja airnya Yang penting Dia lunak Nah Kita masukkan Si Kita masukkan Tanah tadi Kedalam plastik gula Nah Kemudian Kita tutupkan Ke bagian Manggar Yang akan Kita tinggalkan Kita tutupkan Terus Kita ikat rapat Nah Cara melobanginya Cara memberi Pernapasannya Teman-teman Jangan lubangi Di bawah Di bagian bawah Jangan Yang dilobangi Di plastik bagian atas Kenapa Di bagian atas Agar nanti Akhirnya Tidak kandas Abis Jadi Jangan sampai Kandas abis Airnya tadi Teman-teman Nah Agar Tanah Liat yang kita Masukkan tadi Selalu dalam Keadaan Basah Jadi Tidak kering Jadi kita Lubangi dari atas Jadi Air itu tadi Tetap ada Gitu teman-teman Jadi ini Bisa saja Kita tinggalkan Setelah kita Lakukan itu Bisa kita Tinggalkan Sampai Tiga hari Sampai Satu minggu Masih Tahan Dan Jika teman-teman Nanti pulang Kita lihat Kita potong Set Masih lancar Nah Trik ini teman-teman Bisa teman-teman Lakukan Agar Teman-temanku Tidak lagi Menemukan Kebingungan Apalagi Bagi kita Penyadap Penyadap Aren Yang Menggantungkan Kehidupan Kita Di penyadapan Atau Misalnya Kita hanya Makan Dari penyadapan Kita Teman-teman Jangan Sampai Sampai Jangan Sampai Kita pulang Kita lihat Penyadapan Kita sudah Kering Nah Itu sedih Sekali Sedih Sekali Kita makan Dari mana Lagi Nah Jangan Sampai Terjadi Seperti itu Ya Teman-teman Jadi Bagi Sobat-sobatku Yang Mempunyai Masukan Atau Yang Masih Ingin Bertanya Atau Yang Masih Bingung Tentang Ini Teman-teman Berikan Pertanyaan Anda Di Kolom Nah Mudah-mudahan Secepat Mungkin Akan Saya Balas Oke Jadi Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Semoga Hari-hari Anda Sangat Menyenangkan Terima